Wah, rame banget. Berdesakan sampe disini. Hampir semua gerai disini ada testernya gitu. Gak usah beli, makan testernya aja udah kenyang nih. Yo guys, kembali lagi bersama aku Rudy dari Beijing, Tiongkok. Nah sekarang aku lagi berada di depan China National Agricultural Exhibition Center. Jadi disini sedang berlangsung pekan raya barang kebutuhan Tahun Baru Imlek Beijing yang ke-28. Nah Tahun Baru Imlek sudah dekat ya, tinggal beberapa minggu lagi. Jadi warga Beijing, warga Tiongkok, dan warga Tionghoa di seluruh dunia sedang bersiap-siap mempersiapkan diri untuk menyambut Tahun Baru Imlek. Dan di dalam sana kita bisa membeli berbagai produk, berbagai barang yang dibutuhkan untuk menyambut Tahun Baru Imlek. Jadi kita langsung aja check it out. Masuk ke dalam sana. Let's go! Dan disini ada security check juga. Oke. Ini area ekshibisi utamanya. Wow. 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 Rame ya. Oke. Jadi disini banyak banget gerai menjual makanan ya. Begitu masuk langsung. Begitu banyak gerai menjual makanan ya. Di sini jual bakpao. Ini bakpao siap saji sih. Bawa pulang tinggal kukus sebentar sudah bisa dimakan. Dan di sana ada jual yang bisa dimakan juga. Yang di kukus. Aku mau beli deh. Cause ini cuma lembuat album. Dan ada yang conwan di- Aaah. Wah berapa namun di- 15.000 15.000 15.000 Mereka Yaku sarapan dulu ya, belum sarapan Habis sarapan, nanti mau ikut teman-teman buat jalan-jalan lagi melihat ke dalam sana Bakpao khas Tianjin Namanya Kopuli Pauza Tapi Bakpao yang dijual disini Bazar ini lumayan mahal Mungkin karena sewa tempat juga Tadi satu box ini Isinya 6, 15 ribuan 30 ribuan, lumayan mahal Wah ini rame banget nih Kita lihat deh ada apa disini Kenapa dikerumuni orang Oh ini kayak jual Daging goreng gitu ya Daging goreng yang dibungkus Pakai kulit tahu gitu Ini nanti Beri pulang mau digoreng lagi di rumah Ini jamur kuping putih gitu Ini ada goji beri juga Yang ini harganya 60 yen Setengah kilo 130 ribuan Goji beri Ini jamur jamuran disini Wah ini gila rame nya Padahal barang dijual itu ya Kayak barang kebutuhan Sehari-hari gitu aja sih Makanan gitu Oh disini kayak jual Aneka sosis Dan daging asap Ini rame banget nih 107-70 ribu 100,2 ck 100,2 ck Tung,2 ck Ini menjadi kain seperti yang dikain Ini kain pertama Ini bukan kain Ini harganya Rp48.000. Ini harganya Rp48.000. Ini manaknya. Iya. Si april tua. 맡ak sebebira sebebira. 650 gram kalau disini jual sosis ini ada tester juga nih semuanya ada tester hampir semua gerai disini ada testernya gitu gak usah beli makan testernya udah kenyang nih wah rame banget berdesakan sampai disini ini sebenarnya udah kayak pasar gitu pasar yang dipindahkan ke dalam ruangan gitu semua apa aja ada dan yang datang kebanyakan memang orang paruh bayar ya dan orang-orang berusia ganjut waduh sampai daging mentah dijual juga disini ini daging sapi dan daging kambing mentah ini New World sama Maya 45 yuan setengah kilo 90 ribuan harganya masih oke sih ini daging apa nih daging sapi ini barang dijual disini bervariasi banget dari segala penjuru Tiongkok kadang milinya sampai bingung juga ini jual udang ini harga udangnya 100 yuan satu setengah kilo udangnya gede-gede juga bagus di sini ada juga suku hui orang suku hui Tiongkok menjual daging halal ini dah pihak ini dah pihak haral Oh, ini baru daging sapi. Oh, disini aneka manisan dan kacang-kacangan. Buah kering gitu ya. Dan kacang-kacangan. Jadi sini ada kacang-kacang-kacang-kacang-kacang-kacang-kacang-kacang. Kacang-kacang-kacang-kacang-kacang. Kacang-kacang-kacangpone. Kacang-kacang-kacang-kacang-kacang-kacang. Selamat menikmati. 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 Oh ini sama juga aneka kuaci Ini biji kuaci Dari labu ya Ini produk dari Xinjiang 35 yuan setengah kilo Ini juga kuaci dari Xinjiang Banyak jenis kuacinya Ini kuaci putih dari Xinjiang juga Jadi Xinjiang memang terkenal dengan kuacinya juga Banyak banget jenisnya Ini kuaci warna hijau Ini semuanya dikasih tester loh Makan gratis Terima kasih Oh ini bikin apa nih? Oh ini ke rempah-rempah disini Ini giling cabai jadi bubuk cabai kayak gini Ini alat penggilingnya Kalau ini jahe Bubuk jahe Ini giling disini juga Ini bunga lawangnya juga bagus-bagus Gede-gede gitu Ini koi ini namanya hazelnat cuncu haba? Kayakam 108 Keatu makanan Jesa Ke porta P Ketikah selamat menikmati 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 merah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati di Beijing selamat menikmati di video berikut selamat menikmati hii